Dulu kita abis lulus SD langsung pengen lanjut ke SMP Abis lulus SMP kita langsung pengen lanjut ke SMA Dan abis lulus SMA kita pengen langsung lanjut ke jenjang kuliah Terus abis kuliah kita harus ngapain? Nah kali ini akan kita bahas di obrolan kamar bareng gue Adetora, Adetora TV Geng Sebelum kita bahas 5 hal yang harus dilakukan setelah lulus kuliah Silahkan kalian subscribe dulu channel gue Kenapa? Karena dengan kalian subscribe channel ini akan semakin besar Dan gue semakin semangat untuk bikin konten selanjutnya Yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif dan tentunya bakal lebih semangat lagi dalam update setiap minggunya Karena gue seminggu sekarang 2 kali Hari Minggu jam 1 siang dan juga antara hari Kerabu atau hari Kamis jam 7 malam Dan kali ini kita bakal bahas saat tentunya tentang Dima hal yang harus kalian lakukan setelah kalian lulus kuliah Apa aja sih? Yang pertama Yang harus kalian lakukan setelah lulus kuliah tentunya adalah mencari pekerjaan Bener gak? Mencari pekerjaan itu ya tentunya emang udah wajib sih menurut gue Karena udah saatnya gitu kalian mencari penghasilan Gak harus mengandalkan dari orang tua Atau tentunya dengan kalian mencari pekerjaan sesuai dengan impian kalian Kantor impian kalian atau apapun itu Intinya pekerjaan Kenapa? Karena dengan kalian bekerja kalian akan bisa lebih bertanggung jawab Tentunya juga bisa mengimplementasikan semua yang sudah kalian pelajari selama kalian kuliah Yang 4 tahun atau lebih Kayak gue Yang kedua Berwirausaha Ini juga salah satu yang sangat wajib sih setelah kalian lulus kuliah Gak cuma kerja aja Tapi kalian juga harus punya bisnis sampingan Misalkan gue Gue bisnis sampingnya adalah sebagai bisnis kreatif Advertising Ya yang kalian lihat saya ini Gue bikin video Gue bikin banyak-banyak Nih banyak kreatifitas tentang yang ini sebut Kenapa kalian harus punya yang namanya bisnis atau wirausaha sebagai berusaha Kenapa kalian harus punya bisnis atau kalian bisa menjadi wirausorang Karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan Bikin kalian bisa menggunakan kelebihan-kelebihan yang kalian punya Alat musik Bikin kue Banyak Misalnya yang kalian lakukan gak harus berat-berat Yang namanya bisnis Bisa dari bawah dulu Kita lihat perkembangan yang kalian baik bisa dilanjutkan ke jinjang selanjutnya Yang ketiga Cari jodoh Ini yang harus kalian lakukan setelah kalian lulus kuliah Cari jodoh tentunya Karena yang mau gak mau sih Sebagai manusia kalian harus punya yang namanya pasangan Untuk entah sekedar menyemangat hidup kalian Atau menemenin kalian kondangan Atau apalah gitu Ya walaupun gue sampai sekarang belum ada yang resmi sih Buat nemenin gue sebagai pasangan hidup Nah karena gak ada salahnya gitu Kalian gak cuma untuk setelah lulus kuliah harus menginjak materi-materi-materi Atau cuma Wah karir-karir-karir Enggak Tapi kalian juga bisa memikirkan tentang Percintaan kalian Yang tentunya Mungkin teman sekantor kalian Atau teman rekan kerja yang lain Di kantor lain Atau gimana lah Terserah kalian Intinya harus kalian cari jodoh juga setelah lulus kuliah Nomor 4 Nikah Tentunya dong Kalau misalkan kalian udah pacaran bertahun-tahun Tapi gak nikah Ya it's Kerjaan udah punya Pasangan udah punya Mau apa lagi gitu Ya tinggal nikah Ya gue juga tau sih Gak segampang itu untuk nikah Gak segampang Yang gue omongkan sekarang Tapi Itu ya Emang sudah harus jadi pilihan kalian Untuk melengkapi kalian sebagai manusia Kewajibannya untuk menikah Melik keturunan Gak ada salahnya sih Kayak Setelah kalian lulus Apalagi Gue gak mendiskriminasikan Gender sih Mau cewek Mau cowok Ya kalau Memang udah waktunya Udah punya Udah mencowupi semua Ya kenapa enggak untuk menikah Setuju gak? Yang setuju coba Tulis di kolom komentar Nikah muda Atau nikah nanti Yang terakhir Yang kelima Magang Nah ini magang ini nih Bisa jadi hal yang untuk memperdalam ilmu kalian Magang tuh kadang-kadang ada yang mungkin sebagai profesional Ataupun emang sebagai media pembelajaran Media kalian belajar maksud gue Jadi kayak Lo mencari ilmu Tambahan Ataupun Ya untung Untung-untung kalian direkrut jadi karyawannya gitu Dan itu emang yang harus kalian lakukan Kreatif-kreatif Setelah kalian lulus Entah yang gue sebutkan Satu sampai empat tadi Dan ini yang kelima adalah magang Coba kalian mau cari tempat Yang emang sesuai dengan latar belakang Dari pendidikan kalian selama kuliah Dan mungkin aja itu bisa jadi Karir kalian ke depan Semakin cemerlang Nah itu tadi 5 hal yang harus kalian lakukan Setelah kalian lulus kuliah Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka silahkan klik like Kalau yang gak suka silahkan dislike Tapi kalian tulis di kolom komentar Kenapa kalian suka atau gak sukanya Dan kasih gue masukan juga Dan mungkin ide nanti diobrol oleh kamar episode selanjutnya Jangan lupa subscribe Share juga ke sosial media kalian Ke teman-teman kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bareng gue Adetora di Adetora TV Geng Sub indo by broth3rmax Terima kasih.